Halo guys, jumpa lagi di channel buah, bunga, dan sayur kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana saya menyiangi daun salam yang tadi pagi saya potek di tanaman saya guys yang tutorial sebelumnya nah jadi ceritanya kalau saya eh biasanya itu saya ngambil daun salamnya enggak banyak-banyak tapi karena udah sebulan enggak dipotong tadi itu banyak banget guys nih udah begini nih udah begini banyak banget nah ini dipotek-potek dengan pisau bisa juga nih nih sampai habis semuanya nah pakai tangan juga bisa guys nih cepet lagi cepet lagi malah pakai tangan nah yang jelet nggak usah nah daun salam ini bagus guys untuk menurunkan kolesterol dan menurunkan darah tinggi jadi di rebus dan airnya diminum tiap hari itu bagi penderita hipertensi biasanya untuk menormalkan seperti itu nah kalau untuk saya ini saya pakai masak ya kalau saya suka masak tengah malam atau sore malam baru sempat karena besoknya bekerja jadi tapi sesempatnya saya kalau harus keluar motek walaupun metik walaupun eh hanya di depan rumah dan saya pakai jadikan seperti tetaman hias tapi kan saya harus jalan keluar nah untuk mempersingkat waktu saya suka nyetok di kulkas nih kita udah nih udah selesai nih guys ini nanti saya cuci cuci tiga kali bersih setelah dicuci bersih saya akan menunjukkan bagaimana saya makinnya saya packing dan setelah saya packing-packing-packing saya masukkan kulkas guys ya kalau ada yang mau dibagi juga saya bagi biasanya teman ini kok nggak ada yang minta sudah saya tawari katanya stoknya pada masih banyak tapi saya sih habis memang di kulkas sudah nggak ada jadi nanti setelah dibacking-packing saya masukkan kulkas oke guys saya cuci dulu ya ini adalah daun salam yang sudah saya cuci tadi saya cuci tiga kali nah setelah saya cuci saya tata seperti ini kenapa saya tata seperti ini ini biar efektif tempat dan tidak makan tempat jadi saya taruh di freezer kenapa saya taruh di freezer kalau saya taruh di bawah cenderung warnanya menjadi coklat itu coklat kering itu daun kering itu guys nah selanjutnya kalau saya taruh di bawah tanpa saya cuci atau saya cuci saya biarkan daunnya ini jadi keriting-keriting apa munker-munker gitu loh guys jadi nggak efektif lah tapi kalau saya tata begini akan efektif efisien jadi sehingga kalau saya masak sewaktu-waktu saya tinggal nyomot satu atau dua begitu ya di freezer tersebut jadi kalau mau masak pindang yang banyak perlu banyak juga saya nggak nggak masalah karena kita juga punya persediaan yang banyak banget dan sudah bersih nah sebenarnya nih ini kan sebenarnya ini bisa aja kalau saya tekan lagi akan menjadi gini dari ngambilnya satu-satu itu begini kalau masa tinggal ngambil begitu dan karena di freezer dia juga tidak lengket sih saya memang udah praktekan ini bertahun-tahun ya jadi awalnya juga nggak seperti itu guys tapi sekarang saya melakukan seperti itu jadi nanti saya akan melihatkan ketika saya menyimpannya di kolkas bersama teman-teman yang lain ya guys saya akan lanjutkan packing dulu ini guys sudah jadi tiga nih satu dua tiga 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 ini banyak nih kalau dimasak dah jadi berbulan-bulan ya berbulan sebulan-bulan kali ya nah oke guys sekarang mari kita menuju freezer nah kita masukin freezer guys nah eh ini guys contohnya nih ini juga tiga ada daun bawang saya ini kalau masak enaknya juga tinggal ngambil gitu nanti juga eh ini juga kalau sudah membeku tinggal ngambil nyomot satu dua gitu dan bisa guys nanti coba aja coba jadi begitu cara saya biar awet oke guys sampai jumpa lagi pada video berikutnya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton